Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebudayaan Masyarakat Mekah Sebelum Islam Substansi dan Strategi Da'wah Periode Mekah Dan Peristiwa Penting Dalam Da'wah Periode Mekah Untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang Kebudayaan Masyarakat Mekah Sebelum Islam Kebudayaan Masyarakat Mekah Sebelum Islam Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliah Secara bahasa masa jahiliah berasal dari kata jahil Yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh Zaman jahiliah ini terdiri atas dua periode Yaitu jahiliah periode pertama dan jahiliah periode kedua Periode pertama merupakan masa yang sangat panjang Tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya Dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya Nah dengan kata lain jahiliah periode pertama ini Tidak banyak peristiwa-peristiwa penting yang kita ketahui Nah sedangkan jahiliah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun Sebelum Islam lahir Jahiliah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang Dan inilah yang akan kita pelajari Keadaan Arab khususnya daerah Mekah Terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan gersang Mereka senang hidup berpindah-pindah atau nomaden Kebiasaan mengembarah membuat bangsa Arab senang hidup bebas Tanpa adanya aturan hukum Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian Merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir Mereka tidak menyukai anak-anak, wanita Karena wanita dinilai makhluk yang lemah Tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat Seakan suatu bencana besar dan sebagai aib Jika tidak mempunyai anak laki-laki Hal inilah yang disebut dengan zaman kebodohan Namun, selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras Penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi Terutama dalam bentuk syair dan syajak Kepandainya dalam mengubah syajak atau syair Merupakan kebanggaan orang Arab Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati pada zaman itu Dari segi keyakinan, bangsa Arab terbagi menjadi empat Yang pertama adalah golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya Seperti yang termasuk dalam Quran Surah Al-Jadziyah Jadi mereka tidak percaya dengan adanya sang pencipta Sedangkan yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan Tetapi, walaupun mengakui adanya Tuhan Namun mengingkari adanya hari kebangkitan Seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Khauf Yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri Misalnya kabilah Soqif di To'if menyembah Lata Kabilah Quraish di Kinanah menyembah Uza Dan kabilah Aus dan Kharaj menyembah Manat Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal Yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah Sedangkan yang terakhir, golongan yang lain Adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi Nasrani dan Sabiah Ada pula yang menyembah malaikat atau jin Label jahiliah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam Bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka Bangsa Arab masih memiliki ahlak-ahlak mulia dan budaya positif Yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam adalah sebagai berikut Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan Terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi Yang ditemukan oleh orang-orang Babylonia Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babylonia diserang oleh bangsa Persia Kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takbir mimpi Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar Mereka hidup dengan berdagang Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang Mereka melakukan perjalanan dagang dalam dua musim selama setahun Pada musim panas pergi ke Syiam atau Syriah Dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas Pasar Ukas dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji Yaitu bulan Julkaidah, Julhijah, dan Muharram Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Baduy Mata pencariannya adalah dengan bertani dan beternak Kehidupan mereka nomaden, hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain Untuk mencari rumput bagi hewan mereka Masyarakat yang hidup di daerah yang subur Mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti toif Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja Tapi juga pegelaran kesenian seperti kasidah-kasidah gubahan sastrawan Arab Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam Syair juga dapat menjadikan seorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah yang terbelakang atau kabilah yang terhormat Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah dalam setiap bangunan agung yang mereka dirikan Untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya Orang Arab saat itu berlomba-lomba dan membanggakan sikap dermawan Separuh syair-syair mereka diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkena pemberani dalam membela pendiriannya Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka Nah, salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu Pernah ada seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya Sementara dia tidak memiliki apa-apa selain unta yang menjadi tumpuan hidupnya Ia rela menyembelih untanya hanya demi untuk menjamu tamunya Yang terakhir adalah menempati janji Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar Melanggar janji adalah aib bagi kehidupan mereka Bahkan ada sebuah kisah, Hani bin Mas'ud bin Mas'ud Hanya demi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka Dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji Wah, wah, wah Nah, beginilah gambaran atau peta konsep kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam Jadi ada yang negatif dan ada yang bentuknya positif Nah, silakan kita tinggalkan saja yang negatif-negatif dan kita contoh hal-hal yang positif Sekian dan terima kasih Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke nomor ibu atau komen di bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya